Saudara seorang balita berusia 1 tahun 3 bulan yang ditelantarkan ibunya di rumah sakit di Malaysia dipulangkan ke Indonesia. Balita laki-laki malang ini saudara saat ini dalam pengawasan dina sosial Provinsi Kalbar untuk dilakukan pencarian terhadap keluarganya yang diduga berada di keburaya. Balita laki-laki berusia 1 tahun 3 bulan yang sempat ditelantarkan ibunya yang merupakan pekerja migran Indonesia ilegal di rumah sakit di Miri, Kucing, Malaysia dipulangkan oleh KJRI ke Tanah Air. Balita ini diserahkan kepada dina sosial Provinsi Kalimantan Barat dan dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Ibu dan Anak Taman Perintipan Anak atau TPA Permata Ibu di Jalan Sulawesi, Pontianak. Korban yang sebelumnya ditinggalkan begitu saja oleh ibunya yang berasal dari Surabaya di rumah sakit Miri saat berobat, usai dilahirkan kurang lebih satu minggu. Pihak Malaysia yang sempat berupaya untuk menemukan ibu korban namun tidak berhasil. Karena sang ibu menggunakan identitas palsu. Balita ini diserahkan kepada dina sosial Kalbar karena dari identitas yang ada, diduga keluarga ibu Balita berada di keburaya. Kita berharap anak-anak bayi barel yang menurut riwayatnya di tiga kandai leluhnya di hospital Miri, Sarawak yang ditangani selanjutnya dengan baik. Artinya diupayakan untuk dicari silah keluarganya yang mudah-mudahan bisa dibantu hal tersebut. Karena penanganan dan rawatan selama di Sarawak juga kita lihat sangat-sangat baik. PLH Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalbar Kusnandi menyebut akan berupaya untuk menyerahkan Balita ini kepada keluarganya dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Kuburaya. Apa yang informasi yang ada di KTP, adik kakak itu betul-betul sesuai ya, sesuai dengan apa yang didapatkan. Sehingga nanti tidak terlalu sulit kita untuk menyelesaikan kasus parel ini. Kalaupun misalnya ternyata tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuburaya, ternyata kakaknya itu ada keganggalan misalnya kan, dia hanya ada pemalsuan terhadap kakaknya gitu ya. Mungkin nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kuburaya dan akan menyampaikan ya, laporan ini kepada pimpinan. Kemudian solusinya adalah mungkin nanti sesuai dengan aturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah. Apakah ada hak pengasuhan ya, yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuburaya terhadap penyawasakan, ataupun ada hak, apa namanya, adopsi. Kusnadi juga bilang, pihaknya masih akan memastikan data orang tua atau keluarga korban sebelum menyerahkan anak. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran data, sebab sejak awal diduga sang ibu menggunakan data palsu untuk pekerja ke Malaysia. Jika Dinas Sosial tidak menemukan orang tua atau keluarga korban, maka selanjutnya akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku, seperti dititip di Dinas Sosial hingga prosedur adopsi oleh orang tua angkat, sesuai aturan yang berlaku.